Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar mod deposit yang akan rilis di tahun 2024 ini ya yaitu tempatnya di akhir tahun ini teman-teman nah karena ini sudah memasuki bulan Oktober ya sehingga tentunya banyak mod yang mungkin akan rilis di tahun ini ya kita tunggu saja untuk yang akan rilis ada mod apa saja teman-teman nah kali ini seperti harapan teman-teman teman-teman udah banyak yang nunggu ya yaitu mau terenton mau terenton Nah setelah kemarin kita buat video double decker juragan 99 terenton kali ini berlanjut temen nah berlanjutnya itu di bodi yang berbeda namun walaupun berbeda masih hype-nya di bulan kemarin yaitu adalah Skylander nah untuk Skylander ini dari askfab yang tentunya sudah ada varian yang terenton ya setelah kemarin itu rilis varian yang Hino RM280 teman-teman nah kali ini dengan karya yang berbeda yaitu karya tronton ya menggunakan sasis Volvo b11r Nah untuk perbedaannya seperti apa tonton video ini sampai akhir ya Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman untuk unitnya ini apakah free atau sel ya kemungkinan nanti entah ya pokoknya sulit ditebak kalau ASK FAM ini bisa free bisa juga sel gitu ya namun seperti yang pengalaman kemarin itu kemungkinan bakalan sel karena masih satu keluarga yaitu Skylander namun tak Skylandernya punya ini yang sell atau yang free kita kan enggak tahu gitu ya karena ini berbeda bodi tanul atau berbeda sasis lebih tepatnya bukan bodi Nah kali ini yang akan dihadirkan yaitu tronton tentunya kalau tronton itu tidak hanya satu saja saja kalau ini masih satu yaitu Volvo b11r 450hp tentunya nanti ada skania k450 cb pokoknya masih proses ya nanti setelah rilis dari infonya nanti akan kita bahas bareng-bareng supaya teman-teman lebih yakin lagi untuk order dari mod ini gitu ya Oke untuk unitnya seperti ini teman-teman untuk unitnya ini bedanya dimana sih nah bedanya itu di bagian bahan belakangnya teman-teman nah disini terdapat dua sumber roda yaitu satu untuk penggerak dan juga untuk belok di bagian belakang karena ciri khas tronton itu seperti ini ya untuk pintunya juga berbeda kalau kemarin itu pintunya di bagian belakang kalau ini pintunya di bagian tengah jadi seperti itu ya lalu untuk bagian dan depannya saya rasa masih sama cuman yang membedakan ini tuh logo Volvo b11r apalagi nanti agde skania ke-450 yang dashboardnya istimewir gitu ya istimewa kita tangguh saja teman-teman entah ya nanti untuk skania nya itu yang ke-410 atau ke-50 pokoknya ada yang skania gitu ya dan ini untuk face nya itu menggunakan face yang generasi pertama atau gen 1 ya jika teman-teman bingung gen 1 gen 2 itu bedanya seperti apa bisa tonton video saya di video sebelumnya gitu ya intinya gini kalau gen 1 itu ada cakarnya kalau gen 2 atau face lift itu lebih kalem jadi teman-teman teman-teman milih yang mana kalau saya lebih proper yang kalem karena lebih apa ya lebih face lift dan juga lebih kakinian teman-teman oke untuk lainnya standar bagasinya disini dua spesial tronton handle bagian pintunya seperti ini jadi tidak handle seperti ini biasanya ini buat toolkit buat bahan bakar itu letaknya di bagian situ oke kita lanjut Oh ya untuk velgnya ya saya lah gini ya untuk velgnya nanti bakalan banyak seperti velg e-vortec Alcoa ada velg Volvo ada velg skania pokoknya banyak gitu ya tentunya dan ini dia untuk bagian belakangnya untuk bagian belakangnya saya rasa sama aja tuh ini lebih garangnya coba kepol kalau generasi yang facelift tuh hitam-hitamnya agak ini yang menyambung dari lampu menyambung sampai kesini tanemannya jadi ada sedikit garnish nya gitu namun bedanya itu enggak beda jauh ya jadi masih ya masih sama gitu ya untuk sebelumnya saya suka karena driver oriented banget pokoknya memanjakan dari driver gitu ya apalagi nanti menggunakan dua sumber roda penggerak atau yang belok gitu ya penggerak belok nanti semakin memudahkan kita buat bermanuver teman-teman untuk AC nya menggunakan Chongzi dan disini sudah terdapat sekat dan lebih detail di bagian interiornya ya entah kenapa saya suka dengan interiornya ini pokoknya the best lah untuk mod ini teman-teman Oke ini dia untuk bagian interiornya tuh karena inisiasinya premium jadi untuk tombol-tombolnya begitu lengkap ya mulai dari suspensi udara ABS terus ada juga fitur-fitur lainnya seperti keselamatan itu sangat banyak banyak sekali ya tuh cowok banget ini Nah mungkin ada yang tanya gimana letak dari posisi mapnya nah mapnya itu teletaknya di sini teman-teman jadi itu nanti bakalan bisa berubah teman-teman mungkin ingat ya dengan mod Max HDD atau Max dari karuseri teman-teman itu juga begitu teman-teman untuk mapnya itu terletak di bagian uploadnya atau audio video on demand tuh ini ada spion kecil ini juga ada spion jadi pelengkap pokoknya mantap blind spotnya nanti semakin kecil gitu ya Nah disini teman-teman meletak kejutan barunya Nah kenapa kok saya seneng mereview ini karena ada inovasinya teman-teman inovasinya itu gimana ya ini lebih menyesuaikan di bus aslinya karena seperti yang kita tahu untuk sasis Volvo itu kan terkenal dengan mesin hijau nah hijau itu ya karena bukan hijau green atau ramah lingkungan itu ya juga itu pasti ya karena sudah euro 4 namun hijaunya itu juga dicat teman-teman jadi ini lebih apa ya lebih detail gitu ya kalau saya boleh kata sih ini lebih ke board up ya jadi mesin kemarin itu kan saya rasa mesinnya terlalu template ya Nah kalau ini tuh bisa teman-teman lihat jadi ada ada inovasinya gitu ya tuh coba kebloknya mesinnya menggunakan mesin yang deril Volvo yaitu yang dicat warna iju gitu ya mungkin banyak teman-teman tuh Bang itu kok sasisnya Volvo namun mesinnya kok enggak ada iju gitu nah sekarang sudah iju tanaman ini yang saya tunggu ya pokoknya inovasi-inovasi yang dari mod mod modern modern itu yang saya suka itu kreasi-kreasi nya ya kayak inovasi baru misal ada fitur-fitur animasi baru ada apa bentuk yang baru mungkin itu yang saya tunggu ya karena eh apa ya selain dari bodinya kalau ada inovasinya wah mod ini beda ya dari mod yang lainnya gitu ya itu ada rasa tersendiri gitu ya bagi pemainnya misal ada antenanya ada sekatnya ada misal aksesoris yang berbeda gitu ya ada corong basuri nya mungkin seperti itu nah untuk modnya ini bakalan rilis kemungkinan di bulan ini karena ini sudah memasuki bulan Oktober yang setiap tahunnya setiap kreator itu pasti mengeluarkan mod mod baru tak terkecuali dari produk asekfm nah untuk informasi lebih lanjut bisa temen-temen subscribe ke channel ini follow ke fans web asekfm YouTube nya Pak Farid dan juga YouTube nya Masangga Saputro gitu ya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf agar kata saya berbicara channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam besit mania yo maka cekap ya ini pokoknya wajib order ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati